Salah satu pernyataan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono dalam debat pemilihan kepala daerah pilkada ke-2 adalah terkait penggatisan biaya sekolah swasta mulai tingkat SD hingga SLT. Namun, pertanyaan kemudian muncun, apakah seluruh sekolah swasta akan digratiskan RK? Pasalnya, ada banyak sekolah swasta alit di wilayah Jakarta yang pembiayaannya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Terkait hal tersebut, Cawagup Suswono menyampaikan bahwa tidak semua sekolah swasta akan digratiskan. Untuk sekolah yang notabene mahal, tidak memerlukan bantuan pembiayaan dari pemerintah. Menurutnya, pemikiran itu didapat tak kala ia bersama RK Blusukan ke wilayah DKI Jakarta. Kemudian, mereka mendapat keluhan bahwa anak-anak yang tak mendapat zonase terlempar ke swasta. Sementara sekolah swasta tersebut mengharuskan orang tua siswa membayar dengan nominal tertentu. Adapun peningkatan tersebut lanjut suswono mencakup pemberdayaan kru dengan pendapatan yang juga memadai. Sementara itu, ditambahkan Ridwan Kamil, sekolah swasta gratis tersebut adalah sekolah yang ditentukan oleh pemerintah provinsi pemprov untuk pembayarannya. Sehingga, tidak semua sekolah swasta akan mendapatkannya. selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.